Intro Wah buci Tuhan, shalom dan selamat Natal buat setiap kita Saudara selalu Natal itu merupakan sebuah momen yang spesial di dalam kehidupan kita Bukan hanya karena pernak-pernik Natal, hiasan pohon Natal Tetapi Natal adalah berita pengharapan bagi semua orang Bahwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan, kedatangannya ke dunia Itu memberikan sebuah pengharapan yang hidup Memberikan sebuah pengharapan yang pasti buat setiap kita Pengharapan di dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan kita Pengharapan adanya kemenangan Pengharapan adanya perubahan yang pasti yang jauh lebih indah Di dalam kehidupan kita Ketika kita menyongsong akan hari-hari kehidupan kita ke depan Amen Bapak Ibu Nah saudara kalau kita berbicara tentang pengharapan Tema Natal kita hari ini adalah living hope Saudara Pengharapan yang hidup Kalau kita berbicara tentang harapan Maka harapan itu sesuatu yang sangat penting Di dalam kehidupan akan setiap manusia Harapan lah yang akan membuat setiap kita Saya dan Anda setiap kita Untuk kita ini dapat menjalani kehidupan kita Dengan semangat Menjalani kehidupan kita ke depan dengan antusias Untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang kuat Saudara dalam kehidupan ini Orang yang paling menderita bukan karena dia tidak memiliki pekerjaan Orang yang paling menderita dalam kehidupan ini Bukan karena dia tidak memiliki begitu banyak harta Tapi orang yang paling menderita di dalam hidup ini Adalah ketika dia tidak memiliki yang namanya pengharapan Atau kehilangan pengharapan Segala sesuatu dalam hidup ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita Ada gelombang Pasang suruh dalam kehidupan kita Itu pasti terjadi Tetapi ketika Anda dan saya masih memiliki yang namanya pengharapan Maka engkau Masih memiliki Sebuah kehidupan yang jauh lebih indah daripada saat ini Amen Nah Saudara satu kisah yang pernah saya dengar Seseorang yang pernah tergabung Dalam tim SAR Indonesia Yaitu sebuah kelompok yang bertugas untuk menyelamatkan orang lain Dari musibah dan bencana pernah berkata seperti ini Jika Anda tersesat dalam perjalanan mendaki gunung Maka yang harus dilakukan adalah Jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun Sampai Anda menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan Artinya Seseorang yang tersesat Itu tidak boleh berhenti Berjalan dengan alasan Apapun Sampai Dia mendapatkan akan pertolongan Karena Jika Anda berhenti Karena lelah Biasanya selanjutnya Anda akan tergoda untuk duduk di tanah Bahkan Anda akan berbarek Dan ketika itu terjadi Maka tanah itu akan menyerap panas Panas tubuh Orang tersebut Dan itu bisa menyebabkan Bukan hanya orang itu kehilangan kekuatan Tapi itu bisa menyebabkan orang itu Kehilangan semangat Bahkan berakibat Kepada kematian pengharapannya Itu sebabnya cukup sering ditemukan Saudara Para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk Padahal Dia hanya beberapa ratus ke depan Ada perkampungan penduduk Rumah penduduk yang siap untuk memberikan pertolongan Artinya dari kisah ini Pemahaman ini kita tahu Betapa pentingnya menguatkan Dan tetap Melangkah Berjalan ke depan Seletih apapun perjalanan hidupmu Hari ini Saya tidak tahu Saudara Bagaimana dengan kehidupan Anda Bagaimana kehidupan setiap kita Apakah Anda saat ini sedang terhimpit Anda terjepit Anda merasa bahwa Anda dalam satu situasi yang tidak mudah Engkau melihat ke depan Begitu suram Kematian bahkan kehancuran Sedang melanda akan kehidupanmu Mungkin engkau bisa Sampaikan akan hal itu Tapi satu hal kabar Terbaik Natal Hari ini ketika Anda beribadah di tempat ini Tuhan itu berjanji untuk memberikan kelegaan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada setiap kita Suka cita katakan amin Saudara satu bagian firman Tuhan Di dalam Ibrani 10 ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata seperti ini Marilah kita teguh Berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Firman Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita Anak-anak Tuhan sebagai orang percaya Firman Tuhan berkata Berpegang teguh pada pengharapan kita Hari ini berpegang tegulah pada pengharapanmu Mengapa? Karena alasannya itu sangat kuat Sebab firman Tuhan berkata Ia yang menjanjikannya setia Tuhan itu setia Tuhan itu tidak pernah ingkar janji Ketika engkau hari ini pegang teguh Akan pengharapanmu Maka engkau tidak akan pernah mengecewakan Bahkan Tuhan itu sudah buktikan kesetiaannya Dengan dia sudah memberikan anak yang tunggal Ditinggalkan surga Dia datang ke dunia lahir Di palungan Menjadi sama seperti kita Bahkan Alkitab Firman Tuhan berkata Bahwa anak ini akan menjadi pembebas Bagi kita Anak ini akan memimpin hidup kita Kepada sebuah kehidupan yang baru Sebuah kehidupan yang penuh pengharapan Untuk kita ini bisa mengalami perubahan Mengalami kemenangan Di dalam hidup ini Kita akan lihat ayat emas Ibadah Natal kita Kali ini Yesaya pasal 9 Ayat yang kelima Yesaya pasal 9 ayat yang kelima Firman Tuhan berkata seperti ini Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajan Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Saudara Ini nama yang begitu luar biasa Empat nama yang akan membuat setiap kita ketika kita memegang pengharapan teguh dalam hidup kita Untuk kita tidak melepaskan pengharapan kita Maka empat nama ini akan nyata digenapkan dan menjadi daging terjadi di dalam kehidupan kita Katakan amin Yang pertama Firmator berkata Namanya disebut orang penasehat atsehat Dikatakan disebut orang artinya itu terjadi di dalam kehidupan akan setiap orang Yang memegang teguh akan pengharapan Bahwa dia menjadi penasehat atsehat Hidup orang itu akan kental sekali dengan tuntunan dan nasihat Demi nasihat daripada Tuhan yang akan membawa orang tersebut kepada kemenangan dan janji Tuhan Soalnya ketika Yesus lahir di dalam kehidupan kita Maka Dia Yesus itu akan menjadi penasehat dalam setiap langkah perjalanan hidup kita Baik di dalam pernikahan kita Dalam keluarga Dalam pekerjaan Dalam ekonomi Maupun di dalam semua aspek kehidupan kita Penasehat atsehat Kalau kita berbicara tentang penasehat saudara Maka kita tahu setiap penasehat itu memiliki yang namanya keterbatasan Dimana tidak ada satu orang pun itu yang ahli dalam segala aspek kehidupan Setiap penasehat pasti dia tidak akan pernah lepas dimana dia butuh penasehat yang lain Apalagi kalau kita berbicara tentang permasalahan manusia Permasalahan manusia itu begitu kompleks Satu contoh Seorang ahli Ahli nutrisi Mungkin dia tidak membutuhkan nasihat Bagaimana untuk dia dapat menjadi langsing Bagaimana untuk dia tetap bisa fit setiap hari Tetap sehat Tetapi saudara mungkin Ahli nutrisi ini membutuhkan nasihat Bagaimana Mengelola tabungan keuangannya Yang bisa menjadi bekal Yang dia butuhkan Di masa depan Masa tua kehidupannya Itu menjelaskan Disinilah perbedaan Semua penasehat Yang ada di dunia ini Dengan Yesus Mungkin saudara pernah Berapa kali saudara bersentuhan Saudara sharing dengan begitu banyak orang Tentang perkumulanmu Tentang persoalan masalah yang saudara hadapi Dan saudara mendapat begitu banyak nasihat Demi nasihat saudara lakukan Mungkin ada berapa Bagian saudara mendapatkan sesuatu Yang berguna daripada nasihat Tapi saudara juga mendapatkan Ternyata tidak ada gunanya Ternyata masalahku begitu berat Ternyata masalahku kompleks Ternyata Semua yang aku lakukan Hari ini Tetap membuat aku Ada di dalam sebuah Kehidupannya Yang tidak lepas daripada sebuah Persoalan Permasalahan Permasalahan begitu kompleks Saudara Natal Itu berbicara tentang Dimana Tuhan memberikan Seorang penasehat Di dalam kehidupan setiap kita Yesus Yesus Penasehat Yang memiliki kebijaksanaan Yang tidak ada pada manusia yang dapat membimbing setiap kita Untuk kita mengalami jalan keluar Mengalami kemenangan Bahkan mengalami terobosan Atasnya persoalan kehidupan Yesus sendiri berkata Akulah jalan Kebenaran dan kehidupan Bukan hanya dia memiliki yang namanya hikmat Kebijaksanaan Yang sangkup membawa kita keluar dari segala persoalan Permasalahan Yang hari ini mungkin dalam kehidupan kita Tidak ada jalan bun Tapi satu hal yang luar biasa Alkitab juga menegaskan Bahkan Yesus pernah menjadi manusia Sehingga dia mengerti akan perasaan kita Dia mengenal kita secara utuh Bahkan dia mengasihi kita Ini yang luar biasa Saudara Artinya ketika Tuhan Yesus Dengan segala keberadaannya sebagai penasihat ajaib Yang pernah bersama-sama dengan kita Dia mengenal kita secara utuh Mengasihi kita Bahkan menerima kita apa adanya Dia tahu pergumulan kita Yesus itu bukan hanya tahu jawaban apa yang kita cari Jawaban apa yang kita butuhkan Tapi Yesus juga tahu Akan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Saudara mau ajukan Saudara ungkapkan kepada Tuhan dengan kata-kata Tapi semuanya tidak pernah bisa keluar dari isi hatimu Dengan sempurna Saudara hari ini dengar Tidak perlu untuk saudara datang kehadapannya itu Minta nasihat daripada Tuhan atas setiap pergumulanmu Hanya karena engkau Semuanya hanya terungkap dari air matanya. Yesus tahu isi hati. Hari ini datang kepada Tuhan. Hanya dibutuhkan buka hatimu. Dia penasehat acah. Maka dia akan mencurahkan hikmatnya bagi anda. Untuk engkau sanggup mencari jalan keluar atas setiap permasalahan, problem di dalam hidup. Yang saat ini sama anda jalan. Soalnya saya percaya kalau hari ini kau buka telingamu, hatimu, hidupmu untuk firman Tuhan. Kau akan keluar tinggalkan tempat ini. Dengan sebuah kemenangan. Seperti ada jalan keluar. Yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Untuk engkau dapat melangkah pasti. Di dalam tahun-tahun perjalanan hidupmu ke depan. Anak-anak, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Namanya bukan hanya disebut orang sebagai penasehat acah. Tapi Alkitab kita juga berkata. Dia adalah Allah yang perkasa. Wow, luar biasa Allah yang perkasa. Mengapa nama ini menyatakan, saudara. Bahwa di dunia ini sekalipun. Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan keadaan kehidupan di masa depan. Masa hari-hari yang kita jalani yang orang katakan 2021. Begitu gelap. Masa-masa yang sulit tetap akan ada di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya memang tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Tetapi satu hal. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang perkasa. Sekalipun hari ini perubahan terjadi begitu cepat. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang perkasa. Soalnya hari ini kita lihat. Apa yang hari ini tidak menggoncang kehidupan manusia. Perubahan terjadi begitu cepat. Seseorang yang sedang ada di puncak sukses karirnya. Tiba-tiba saja dia bisa mengalami kebangkrutan. Dia bisa mengalami yang namanya penurunan. Hanya dalam sekejap. Yang menggoncang kehidupannya. Berapa banyak orang hari ini stres. Keadaannya serba nyaman. Dapat ketika berubah menjadi sulit memprihatinkan. Saudara, semua keadaan yang hari ini sedang terjadi. Ketidakpastian perubahan yang terjadi begitu cepat. Membuat begitu banyak manusia hari-hari ini hidup di dalam kekhawatiran. Membuat manusia hidup di dalam ketegangan. Membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Dan akibatnya semakin lama, semakin manusia hidup mempentingkan akan diri sendiri. Berapa sering kita lihat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia berlomba-lomba menumpuk kekayaan, menumpuk kekuasaan. Semuanya hanya dengan satu tujuan untuk menanggulangi rasa kekhawatiran. Rasa ketakutan, kecemasan akan masa depan. Apakah itu memberikan jalan? Kita lihat hari ini. Semuanya hanya omong kosong, tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Saudara, seharusnya hari ini buat setiap kita orang percaya. Terlebih di Natal ini, kita interpeksi perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Kita orang percaya tidak seharusnya. Dan tidak perlu untuk kita menjalani kehidupan yang hari ini selalu dikerjakan oleh kehidupan orang dunia. Bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Bukan berarti orang percaya tidak pernah mengalami yang namanya gelombang pasang surut kehidupan. Tetapi ketika Alkitab berkata bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Itu berbicara bahwa setiap orang percaya. Kita harus selalu berharap kepada Allah yang perkasa. Yang memiliki satu kepastian. Katakan amin. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28. Yang menjadi pertanyaan bahwa setiap kita yang hari ini ada di tempat ini. Apakah kau mengasihi Tuhan? Atau kau mengasihi dirimu sendiri? Atau kau mengasihi apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu lebih daripada sumber. Allah yang perkasa. Yang mempercayakan kehidupan. Segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Saudara Yusuf yang mengalami gelombang penderitaan. Akibat perancangan jahat daripada saudara-saudaranya. Dia bisa berkata dalam kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah merekar-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekar-rekakan untuk kebaikan. Ini yang luar biasa. Ketika kita memberi ruang Allah yang perkasa. Pegang atas hidup kita. Gelombang pasang suruh kehidupan. Yang dialami orang percaya. Sekalipun kau mengalaminya. Engkau tidak bisa menghindar. Tetapi yang luar biasa. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Maka kau akan melihat semua yang terjadi. Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Itu sebabnya saudara. Ketika saya tadi mendengarkan kesaksian daripada Bapak Ibu Anton. Sukat cita itu melimpah di dalam hati saya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya menitikan air mata. Saya berkata, thank you Lord. Engkau tidak pernah berubah. Sebanyak hal dalam kehidupan yang kami jalani seringkali kami tidak mengerti. Tapi semuanya pada akhirnya akan menyatakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Bagi setiap kami. Orang yang mengasihi Engkau. Amen. Jadilah anak Tuhan. Jadilah orang percaya. Bukan hanya diberkati ketika mendengar kesaksian. Tapi jadilah anak Tuhan yang bisa berkata Engkau baik Tuhan. Hari-hari ini orang yang tidak akan pernah dilindas oleh gelombang perubahan. Gelombang pasang surut kehidupan dunia ini adalah orang yang selalu bisa berkata Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau perkasa. Engkau berdaulat atas hidupku. Amen. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap baik. Yang ketiga. Namanya disebut orang sebagai Raja Damai. Maaf yang ketiga. Namanya disebut sebagai Bapak yang kekal. Surat Tuhan Yesus. Itu memberikan pengharapan akan kehidupan kekal. Oleh karena anugerahnya untuk setiap kita sebagai orang percaya. Kita akan bersama-sama dengannya di surga. Satu kelah hari kelah nanti. Setiap kita memiliki kalender masing-masing. Itu sebabnya saudara di dalam Kristus ada sebuah pengharapan yang hidup. Tapi hal yang menarik Yohanes 3.36 berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas sekali Yohanes 3.36 ini meneguhkan janji Tuhan. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan. Itu adalah sebuah pengharapan hidup. Akan kehidupan kekal. Tetapi satu hal. Buat setiap kita orang percaya memiliki pengharapan hidup. Bahwa satu kali kelah kita akan bersama dengan dia. Di surga. Hari ini saudara, ada begitu banyak hal yang Tuhan percaya untuk kita kerjakan. Tuhan ini yang berjanji memberikan kehidupan kekal kepada kita. Tuhan juga tahu. Bahwa ada begitu banyak hal yang kita butuhkan dalam perjalanan kita. Untuk hari ini kita membangun kehidupan dengan maksimal. Sehingga ketika kita menyelesaikannya kita berkata. Aku sudah mencapai garis akhir dengan kemenangan. Saudara, Tuhan itu juga mengharuniakan. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menyelesaikannya bukan dengan kekalahan. Bagaimana kita menyelesaikannya bukan dengan sumut-sumut kehidupan ini. Tapi kita menyelesaikannya dengan kemenangan. Kita menyelesaikannya dengan ucapan syukur. Syukur kita menyelesaikannya dan berjumpa dengan Tuhan. Dengan senyum dan ucapan syukur kita kepada Tuhan satu hari kelahan. Saya diberkati ketika saya membaca Roma 8, etang ke-30 itu. Dua firman Tuhan berkata seperti ini. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana akan mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Dia saya berikan anaknya. Dan dia berkata pribadi Allah yang memberikan akan anaknya. Berkata bagaimana mungkin aku tidak mengharuniakan. Tuhan kepadamu segala sesuatu bersama-sama dengan anakku yang kuberikan kepadamu. Kalau anaknya dia berikan. Apa yang kau butuhkan hari ini dia tidak berikan. Tetapi firman Tuhan berkata semuanya itu mengikuti. Seiring dengan anaknya dia berikan dan ada dalam hidup kita. Dan semuanya yang kau butuhkan itu akan mengikuti. Fokus kita itu bukan hari ini apa yang kau butuhkan. Tapi fokus kita itu adalah dimana anak itu ada dalam kehidupan kita. Sayangnya ada begitu banyak orang krisem. Fokusnya bukan pada pribadi anaknya yang utama. Yang menjadi alasan segala sesuatu. Dekaruniakan bersama-sama dengan dia dalam hidup orang percaya. Saudara-sama. Kalau kita berbicara tentang Bapak. Dalam sebuah keluarga. Peran, salah satu peran. Seorang Bapak. Itu adalah sebagai pencari nafkah. Atau dengan kata lain. Sebagai pemelihara kelangsungan kehidupan sebuah keluarga. Itu sebabnya pemahaman Bapak ini. Begitu dalam. Kita ini bersyukur bahwa Yesus Kristus. Itu bukan hanya menjadi penasehat yang ajaib. Ala yang perkasa dalam hidup kita. Tapi dia juga menjadi Bapak yang kekal. Artinya kalau Tuhan Bapak itu memberikan hidup yang kekal. Dia juga Bapak yang akan memelihara. Menjaga kehidupan setiap orang percaya. Karena salah satu peran seorang Bapak. Itu adalah pemelihara kelangsungan kehidupan. Sebuah keluarga. Secara khusus hari ini. Buat setiap kita orang tua. Entah saudara Bapak. Entah saudara Ibu. Saudara bisa menjalankan peran saudara sebagai seorang. Individu pribadi manusia. Saudara tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak. Hari ini berani kau percayai. Pribadi Allah yang hidup yang sempurna. Dia jauh lebih tahu. Bagaimana dia berperang dalam hidup kita. Secara utuh dan secara sempurna. Hari ini saudara. Ada begitu banyak gelombang pasang surut. Pergumulan kehidupan. Akan pekerjaan usahamu masa depan. Kariermu, studimu. Keluargamu, pernikahan. Tapi hidup kita hari ini. Natal mengingatkan. Ada sebuah pengharapan yang hidup. Fokus kita. Itu adalah bersebab kepada sumber kehidupan. Yaitu anaknya. Yesus Kristus. Ada di dalam kehidupan kita. Lahir. Bertumbuh. Dan berdaulat memimpin hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan yang terakhir saudara. Namanya disebut orang sebagai Raja Damai. Damai dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Sialom saudara. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam perjanjian baru. Itu ditulis dengan kata Erin. Yang berarti baik Sialom maupun Erin. Itu memiliki arti kesatuan atau kesepakatan. Yang memiliki arti. Bahwa kesatuan atau keharmonisan yang datang. Sebagai akibat daripada pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Ketika seseorang. Ketika pribadi manusia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Maka Sialom. Maka Erin. Itu akan ada dalam kehidupan orang tersebut. Pendamaian dengan Kristus. Yang Tuhan Yesus lakukan di Ketis Salim. Maka itu menyediakan sebuah kesempatan bagi setiap kita. Orang percaya untuk kita membangun sebuah kehidupan. Dengan pribadi roh kudus yang diberikan. Bagi orang percaya. Yang menjadi penolong untuk memimpin hidup kita. Berjalan di dalam keandang dan rencananya. Dan ketika kita. Ada di dalam pimpinan roh kudus. Mengizinkan roh kudus memimpin, menolong hidup kita. Dimulai daripada sebuah persekutuan dengan pribadi. Maka Sialom. Damai itu akan ada di dalam kehidupan kita. Karena damai itu adalah karya daripada roh kudus dalam kehidupan akan setiap orang percaya. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki yang namanya damai. Yang dimana dunia tidak pernah bisa berikan damai yang tidak akan pernah tererosi. Oleh segala sesuatu goncangan, tantangan, persoalan, kesulitan yang melandakan dunia ini. Kalau kita tidak pernah membangun sebuah hubungan dengan pribadi roh kudus. Natal. Kita tahun ini mengingatkan. Seru wadalam. Engkau sudah membangun akan hubunganmu dengan roh kudus. Kalau saudara. Hari ini engkau dengar akan firman Tuhan dan engkau disadarkan. Hari ini ambil sebuah keputusan pilihan Tuhan. Hari-hari kehidupan-kehidupanku. Aku tidak akan pernah lepas daripada yang namanya. Membangun persekutuan dan pribadimu. Aku butuh damai-Mu. Aku tidak bisa menjalani kehidupan ke depan yang begitu. Kental dengan ketidakpastian, goncangan, pasang surut kehidupan. Aku butuh damai. Aku tidak bisa andalkan damai dunia ini. Aku butuh damai-Mu. Tuhan sediakan. Itu sebabnya mengapa roh kudus diberikan. Supaya roh kudus memimpin menolong hidupmu. Untuk engkau semakin hari. Semakin ditegukkan semakin hari. Semakin kuat. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ayat yang terakhir saudara. Sebelum kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7 firman. Tuhan berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai setera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Ayat yang ke-7 ini. Damai setera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan itu akan terjadi ketika engkau arahkan hatimu, pikiranmu tertuju kepada pribadinya. Itu sebuahnya pribadinya ada di dalam hidupmu. Dia rindu engkau sapa. Dia rindu engkau lipatkan dalam kehidupannya. Bahkan dia rindu memimpin hidupmu. Dan engkau akan lihat shalom, erin itu ada di dalam kehidupanmu. Mari saya undang setiap kita bisa panggil. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.